Tapak tangan hantu jelit 5. Pendekar ini tertawa melarikan kudanya. Kalau seng istri sudah cemberut dan masih mengkal dengan kejadian di Maciang biarlah dia menghiburnya dengan balapan kuda. Seng istri tentu menyusul dan akan terbawa. Dan ketika benar saja istrinya itu mengejar dan kedua kuda lari congklang, mereka beradu cepat maka pendekar ini menendang dan menyuruh kudanya lebih cepat lagi. Haha, ayo, niocu. Percepat dan suruh kudamu berlari kencang. Lihat, kau kalah. Hektometer, siapa bilang? Kau lebih dulu, suamiku, tentu saja menang. Ayo berendeng dan kita adu begitukah? Haha, baik. Mari berendeng dan lihat siapa yang menang. Aku tak mau dikata curang. Dan berendeng menunggu istrinya kemudian membalap lagi suami yang sudah gembira melihat istrinya tak marah lagi lalu mengajak balapan kuda melupakan peristiwa di restoran. Istrinya ini kalau sudah marah harus diringinkan dulu, kalau tidak tentu akan selalu marah dan dia yang repot. Dan ketika seng istri mulai tersenyum dan berpacu melarikan kudanya maka bergeraklah mereka menuju selatan. Perjalanan dilakukan dengan tawa dan akhirnya tak terasa lagi mereka tiba di wilayah Cibun. Kota ini sudah mereka masuki menjelang gelap. Dan karena mereka tak mau singgah karena dusun Lemchun tinggal beberapa puluh li lagi maka pendekar dan istrinya ini meneruskan perjalanan dan sekarang mereka tak tertawa-tawa. Banyak orang memandang mereka dengan terheran-heran. Pakaian berdebu dan wajah kotor tak dihiraukan suami istri ini. Mereka melintas di tengah kota untuk akhirnya keluar lewat gerbang pintu barat. Dan ketika akhirnya mereka melintasi dusun Lemchun dan masing-masing sama tertegun melihat kerusakan dusun itu, kuda meringkik dan terhoyung kelelahan maka di situ mereka dapat melihat adanya sebatang pohon raksasa yang menjulang tinggi di depan sana. Seng suami menghentikan kudanya. Itu hutan iblis. Kita sudah sampai di tempat tujuan dan biarkan kita lepas kuda kita di sini. Seng istri tertegun, ikut berhenti juga. Kau mau kita jalan kaki? Kau tak capai, bukan? Aku masih kuat, suamiku, dan kebetulan kita datang menjelang gelap. Bagus, kita jalan kaki dan biarkan kuda kita beristirahat. Juhu Jin meloncat turun dan membiarkan kudanya mencari air. Mereka sendiri tak begitu capai karena tanpa kuda pun mereka kuat melakukan perjalanan jauh. Bagi suami istri pendekar ini perjalanan ke Lemchun bukan perjalanan melelahkan, meskipun cukup jauh. Dan ketika Jutai Hiap juga mendorong kudanya untuk minggir, mencari rumput atau air maka pendekar ini memandang sejenak pohon raksasa di tengah hutan itu. Hutan di depan itu terasa menyeramankan dan tegak seperti raksasa siap menerkam, mengintai mereka. Kita harus berhati-hati, kita tak tahu penghuni hutan itu. Baik, mari kita ke sana, Nio Chu. Kau di sampingku dan kita memergunakan ilmu kita menyelingap ke sana. Juhu Jin mengangkuk dan membiarkan lengannya di sambar suami. Ia merasa bahagia dan terharu bahwa suaminya selalu memperhatikannya. Dalam keadaan bahaya perhatian suami ini terasa begitu lebih besar, ia merasa nikmat, tenteram, meskipun ia tak merasa takut menghadapi pemilik hutan iblis itu. Dan ketika ia bergerak dan seng suami mengajaknya berkelebat, bintang berkerlip lemah di langit timur. Maka dengan kepandainya yang tinggi pendekar dan istrinya ini bergerak menuju hutan iblis. Juhu Tai Hiap tak merasa gentar meskipun tegang. Ia tak tahu bagaimana dan siapa penghuni hutan itu, kecual bahwa penghuni hutan itu lihai dan ganas, terbukti dengan tuasnya dua murid Pek Lui Kong, juga kakek itu sendiri yang harus melarikan diri dan mundur. Tapi ketika ia tiba di hutan itu dan bulan sabit juga mulai muncul, langit semakin gelap namun cahaya benda-benda angkasa menerangi tempat itu maka pendekar ini tertegun tak melihat apa-apa yang mencurigakan. Hutan ini kosong, tak ada penghuninya dari mana kau tahu. Kelingaku, Nio Chu, aku tak menangkap suara apa-apa dan tempat ini kosong. Ah, aku tak percaya. Banyak serigala di tempat ini dan tak mungkin Pek Lui Kong bohong. Biarku suruh mereka keluar nyonya ini bergerak dan tiba-tiba mengeluarkan suara bentakan. Penghuni hutan yang katanya ganas akan disuruhnya keluar dengan suara-suara gaduh. Juhu Jin menghantam dan merobohkan sebatang pohon. Lalu ketika dia berkelebatan dan menyerang pohon-pohon liar, bentakannya melengking dan menggetarkan isi hutan maka debum dan kerosak ranting-ranting yang patah membuat ribut mulut hutan ini. Juhu Jin tak berani sembarangan menyerang ke dalam karena betapapun ia harus berhati-hati. Ia tak mau ada serangan gelap dan curang. Tapi ketika semua ribut-ribut itu tak mendatangkan hasil dan seng suami menunggu dengan sikap tenang akhirnya delapan pohon tumbang tapi tak ada serigala atau pemilik hutan yang keluar. Bentakan dan pancingan istrinya tak berhasil. Nah, kau lihat. Tempat ini kosong. Daripada menghamburkan tenaga sia-sia lebih baik masuk ke dalam dan kita lihat tempat ini Juhu Tai Hiap berkata dan memasang obor. Pendekar ini telah tahu namun tak ingin menyinggung perasaan istri. Dia berpendengaran lebih tajam namun biarlah istrinya itu membuktikan. Dan ketika seng istri puas namun terbelalak di sana, merah, maka pendekar ini melompat ke dalam dan masuk tanpa rasa takut sedikitpun. Obor di tangannya menerangi delapan penjuru dan yang pertama tampak adalah tengkorak-tengkorak manusia dan tulang-tulang berserakan. Ih Ju Hu Jin terbeliak dan terpekek kecil. Dia mengikuti suaminya ini dan pandangan pertama itu membuatnya terkejut. Hutan ini menyeramkan. Tapi ketika dia menggigit bibir dan mengepal tinju, tulang dan tengkorak manusia ada di mana-mana maka suaminya menyendal dan dibawa maju semakin dalam. Tenanglah, lihat saja. Hutan ini benar-benar sarang iblis, Nioju. Lihat saja kiri-kanan di atas kita sengnya-nya hampir menjerit dan kembali terbelalak. Ternyata di dahan-dahan pohon, tadi tak terlihat. Tampak puluhan mayat-mayat manusia yang sudah tinggal tulang belulang saja. Ada yang digantung dan ada pula yang terjepit di antara cabang dan ranting. Semuanya serba mengerikan dan dulunya tentu mayat-mayat itu menderita sekali. Siksaan yang mereka terima tentu dasyat. Dan hampir muntah melihat sesosok mayat yang khususnya terburai, menggantung atau digantung di dahan pohon yang besar maka SW Ichu memalingkan mukanya namun seng suami justru terbelalak dan berseru tertahan. Siao Hwi. Seng Nyonya menoleh dan terkejut. Itu adalah murid Hekian Pang dan Siao Hwi adalah satu dari lima murid yang dibunuh pemilik hutan iblis ini. Kibi, murid utama membawa Siao Hwi dan tiga adik perempuan yang lain. Maka begitu suaminya berseru tertahan dan mengenal mayat itu, mayat dari murid mereka sendiri tiba-tiba Nyonya ini melihat suaminya meloncat dan sekali tangannya bergerak mayat itu telah diambil dan diamati. Dan pendekar ini tertegun, wajah menjadi pucat namun berubah merah pada molehawa amarah yang naik ke kepala. Di baju mayat itu tertulis sobekan surat yang membuat pendekar ini. Tiba-tiba terbakar. Nyocu, celaka. Kita harus cepat kembali ada apa. Lihat. Ancaman ini membahayakan murid-murid kita, Nyocu. Ah, kita saling mendatangi. Juhujan terkejut dan bergerak mendekati suaminya. Dia tak boleh muntah melihat mayat muridnya ini, terbelalak ke sobekan kertas yang ditunjuk suaminya, di dada mayat itu. Dan ketika dia membaca dan menggigil penuh marah maka surat itu seakan sebuah pemeritawan, berbunyi singkat. Semua anak murid Hekian Pang harus dibunuh. Nyonya ini memekik. Tiba-tiba ia menyambar surat itu dan melemparnya ke kiri. Surat dikepal dan meluncur seperti peluru. Dan ketika pohon di sebelah tumbang dihajar kertas peluru ini maka Juhujan meloncat dan terbang keluar. Metu iblis, jangan main ancam kau. Keparat, siapa takut padamu. Mari kita bertempur dan lihat siapa yang akan mampus. Diluarnya ini mengamuk dan menghajar apa saja. Mulut hutan menjadi hirup pikuk oleh tandangnya. Pohon dan apa saja dicabut. Lalu tak puas oleh semua ini ia kembali ke dalam dan menuju pohon raksasa di tengah hutan itu. Tengkorak dan mayat-mayat manusia dilalui begitu saja. Tiga ekor ular yang bergelantungan di pohon bahkan dikibasnya roboh, kepala mereka pecah. Dan ketika ia mengamuk dan berkelebatan di puncak pohon ini, mencabut pedang membabat ranting dan cabang maka sekejap saja pohon raksasa itu gundul bagian atasnya. Juhujan turun ke tengah dan pedang hitam di tangan kanannya menyambar-nyambar kembali, sekejap kemudian sudah menggunduli lagi bagian tengah pohon ini. Namun karena semakin ke bawah cabang dan ranting pohon itu semakin besar, dua kali nyonya ini menggedruk batangnya namun pohon raksasa itu tak bergeming, hanya tergetar sedikit dan selanjutnya tegak dengan sikap menantang maka sengnyonya menikam dan menusuk-nusuki batang pohon raksasa itu sampai berlubang-lubang. Puluhan banyaknya. Niocu, sudah. Tak ada gunanya mengamuk di sini. Kita harus cepat pulang. Jutai hiap menyambar dan menarik lengan istrinya ini. Pohon itu bakal dibabat gundul namun tak ada gunanya menghajar tanaman ini. Yang harus dicari adalah si pemilik hutan, bukan barang atau isinya. Dan ketika dia melompat turun dan pedang dirampas, seng istri meronta namun ditotok maka Jutai hiap tak mau tinggal lagi di situ dan terbang ke Hekian Pang. Bayang-bayang mengerikan membuat dia gelisah hebat. Tak ada guna mengamuk di situ. Kita saling serbu. Ah, aku khawatir anak-anak murid kita, Niocu. Si metu iblis pasti mendatangi tempat kita sementara kita tak ada di sana. Kau, lepaskan totokanmu. Keparat, lepaskan aku, Bengtan. Bebaskan totokanmu atau kau bunuh. Aku. Jutai hiap terkejut. Seng istri menyebut nama kecilnya begitu saja seperti ketika dulu mereka sama-sama muda, Waktu istrinya ini juga marah-marah masalah si golok maut Sian Hao. Maka tertegur dan berhenti membebaskan totokan, mereka sudah jauh dari hutan iblis. Tiba-tiba pendekar ini menarik napas dalam-dalam menahan marah atas sikap istrinya itu. Kau, kau tak hormat lagi kepada suami? Kau berani berkata seperti itu? S.W. Icu mengguguk. Ditegur seperti itu tiba-tiba ia pun sadar. Ia terlampau melampiaskan marah kepada suaminya ini, padahal tak seharusnya ia bersikap kasar. Maka mengguguk dan menubruk suaminya itu, meminta ampun ia pun terseduh-seduh dan Bengtan mengusap rambut istrinya itu dengan penuh kasih sayang, lenyap kemarahannya. Sudahlah, kita selesaikan pertengkaran kita, Cumoy. Tak perlu mengingat-ingat itu lagi dan mari. Berangkat lagi. Kau harus tunduk dan turut kata-kataku, kau, kau tidak memukulku. Memukul? Ya, aku kurang ajar kepadamu, Tanko, aku berani kepadamu. Kau pukulah aku agar aku tahu adat. Ah, istriku begini kok dipukul. Aku menyayangmu kok disuruh menghukum. Hush, kau bicara apa, Nio Chu? Kalau kau minta dihukum maka hukumannya adalah ini, Kap Bengtan mencium kening istrinya, tersenyum dan istri pun tersedak penuh haru. Nyonya ini memeluk dan mendekap suaminya itu erat-erat, membalas dan diciumnya bibir suami dua kali. Lalu ketika Bengtan tertawa dan istri tersenyum bahagia tiba-tiba pendekar itu menarik istrinya diajak pulang ke Hekian Pang. Kuda kita. Biarlah, istriku. Perjalanan kali ini harus dilakukan cepat agar pagi-pagi kita sudah sampai di rumah. Biarkan mereka beristirahat karena kalau kita pacu tentu mati di tengah jalan. S.W.I. Chu mengangguk. Ia tak memperdulikan lagi pada kuda mereka karena dengan berkuda perjalanan malah dirasa lamban. Dengan ilmu kepandayan mereka yang sudah mencapai taraf tinggi begini larinya seekor kuda bahkan dirasa terlalu pelan, apalagi mereka harus cepat-cepat tiba di Hakian Pang karena firasat buruk menghantui dirinya, terutama suaminya itu. Dan ketika malam itu juga mereka meluncur dan terbang menuju pulang maka benar saja keesokannya mereka disambut jerit tangi sanak murid. Mayat dan darah berceceran di telaga. Bahkan puluhan serigalat tampak mengambang di permukaan telaga yang berwarna merah darah. Pangcu. Suami istri ini tertegun. Tak mereka sangka bahwa perjalanan mereka terlambat. Murid laki-laki dan wanita muncul dari kiri kanan dan rata-rata tubuh atau baju mereka bersimbah darah. Dan ketika anak murid menjerit dan histeris menubruk mereka, dua orang ini terbelalak maka seratus lebih mayat-mayat murid Hakian Pang membuat Juhujin melengking dan tiba-tiba melejit ke depan menuju pulau. Nio Chu. Seng Nyonya tak peduli. Ia sudah menyambar perau di pinggir telaga meluncur ke tengah. Gedung tempat mereka tinggal tampak hangus, api bahkan masih berkobar di beberapa tempat dan tempat tinggal mereka itu rusak binasa. Puing-puing berserakan di mana-mana. Dan ketika Nyonya itu mempercepat peraunya sementara Jutai Hiap berkelebat dan meloncat di atas sepotong papan, bergerak dan menaik turunkan lengannya berulang-ulang maka pendekar ini sudah mengejar istrinya yang sudah meloncat ke darat. Dan di sini pun mayat-mayat bergelimpangan. Jahanam Nyonya itu memekik dan menyerbu ke depan. Di sini anak-anak muridnya juga bermunculan dan merekap pun rata-rata bermandi darah. Ada yang terpincang-pincang dengan kaki putus, seorang di antaranya bahkan buntung kedua lengannya. Dan ketika mereka itu merintih namun Juhu Jin berteriak dan berkelebat menuju rumahnya sendiri, gedung di sebelah kiri bangunan yang terbakar maka tempat ini pun roboh tinggal puing-puingnya saja. Nyonya itu melotot. Hek Yan Pang ternyata porak-poranda dan ratusan anak murid tinggal beberapa puluh saja, itu pun luka-luka dan terseop jatuh. Dan ketika Nyonya ini mendelik dan mengepaltin Juhu, Juhu Tai Hiap berkelebat dan menyambar lengan istrinya itu maka wanita ini pun roboh dan pingsan tak kuat menahan diri lagi. Pang Cu, kami, kami diserbu pemilik hutan iblis. Kami diserang seorang laki-laki luar biasa dengan rantusan binatang anak buahnya, Serigala-Serigala lapar. Benar, dan kami banyak yang tewas, Pang Cu. Kami, kami tak dapat mempertahankan kekian Pang. Murid-murid roboh satu per satu. Mereka sama mengeluh dan Juhu Tai Hiap menggigil hebat. Musuh yang dicari malah datang sendiri, bukan main, betapa beraninya. Namun ketika dia menolong istrinya dan para murid pucat dan ngeri, mereka terguncang oleh peristiwa semalam maka pendekar itu menyuruh bangun mereka semua untuk mengurus mayat dan membersihkan tempat itu. Mana bolib, mana kiat bu? Kenapa mereka tidak nampak? Ampun, mereka, mereka tewas terbunuh, Pang Cu. Semua murid-murid utama binasa dan HWA Eng. Eng Suci juga tewas, Pang Cu. Tak ada murid-murid utama yang hidup. Kami selamat karena menceburkan diri dalam telaga, itu pun masih dikejar dan disergap binatang-binatang jahanam itu. Benar, kami bertarung mati hidup dengan binatang-binatang ganas itu, Pang Cu. Di air telaga pun serigala-serigala itu tak kenal takut. Mereka seolah kesetanan seorang murid lain berseru. Begitukah Jutai Hiap mengerotokan giginya? Baik, sekarang aku sudah di sini, Ah Yong, tak usah kalian takut dan kumpulkan semua teman-teman yang ada. Hitung berapa sisa mereka. Murid itu mundur. Jutai Hiap sudah menyadarkan istrinya dan begitu sadar Nyonya ini pun menjerit. Juhujin membentak dan memberosot dari lengan suaminya, mengira bertemu musuh. Tapi begitu ditekan dan disadarkan keadaannya maka Nyonya ini terseduh-seduh dan menubruk suaminya itu. Para murid juga ikut menangis. Jahanam, keparat. Kita sia-sia mencari musuh, suamiku. Dia, dia datang dan mengobrak-abrik tempat kita, menghancurkan tempat kita. Ah, kalau saja aku ada di sini. Sudahlah, Jutai Hiap menghibur dan berkerut-kerut, wajah gelap dan mata pun berapi-api. Aku juga tak tahu ini, Nyocu. Kalau saja aku mengerti tentu kutunggu Jahanam itu. Dia berani datang, berarti benar-benar percaya akan kepandayan sendiri. Hektometer, mari kita tolong para murid karena mereka menunggu kita. Hari itu Hekian Pang benar-benar berkabung. 200 murid binasa sementara 300 lebih serigala juga terbunuh dan bergelimpangan mayatnya di mana-mana. Telaga dan daratan penuh bangkai-bangkai terkapar, keadaan sungguh mengerikan. Tapi ketika Jutai Hiap ikut membersihkan tempat itu dan seorang murid bercerita panjang lebar maka geraham pendekar ini bergemeretuk karena ketika ia tiba di hutan iblis ternyata majikan hutan itu datang di Hakian Pang dan menghancurkan tempat ini. Tak kurang dari 500 serigala buas menyerbu di sini. Dan laki-laki itu, ah menyeramkan sekali. Pangcu, kalau udah menyeringai maka dua taringnya yang kuat seolah serigala sendiri yang siap menggigit dan menerkam kita. Bahkan bolib suheng dihisap dan disedot darahnya. Benar, murid yang lain berseru, bergidik. Manusia itu bukan manusia, Pangcu. Dia iblis, manusia serigala. Bengtan terkejut. Ia segera mendengar kisah-kisah menyeramkan dari sepak terjang laki-laki itu. Tapi karena dia sudah melihat kekejaman atau kebuasan majikan hutan iblis ini di tempatnya, ketika semalam ia di sana maka ia mengepal tinju dengan kemarahan semakin terbakar. Hari itu mayat-mayat dan puing-puing disingkirkan, yang masih hidup dihitung. Dan ketika anak murid tinggal 60 orang, yang lain tewas atau hilang di santap serigala maka malamnya pendekar ini duduk di bangunan darurat, murid-murid berkumpul. Sekarang kalian tenangkan hati, aku di sini. Kejadian ini tentu dibalas tapi biarlah kutunggu puteraku hon-hon. Kalau aku pergi jangan-jangan musuh datang lagi, kalian nanti repot. Biarlah besok kita bangun tempat kita lagi dan untuk sementara ini aku tak akan meninggalkan markas. Para murid mengangguk-angguk. Kalau pangcu mereka ada di situ tentu saja mereka berbesar hati. Tadi sebagian besar sudah merasa takut kalau-kalau ketua mereka ini pergi lagi. Gara-gara ditinggal itulah maka mereka diserbu. Dan ketika malam itu pendekar ini berdua dengan istrinya maka Bengtan menjelaskan sikapnya agar istri puas. Tadi istrinya tampak berkerut dan kurang senang dengan keputusannya. Dengarlah, jangan salah paham, pendekar ini menarik napas dalam. Bukan aku tak mau keluar, Nioju. Melainkan keselamatan para murid harus kita jaga. Siapa yang akan mampu melindungi mereka kalau bukan kita? Kepergian kita sekejap sudah membuat perubahan besar-besar. Anak-anak murid utama kita tewas. Aku terpaksa menunggu putera kita Hon-Hon dan biarlah kita atau dia yang nanti menjaga di sini. Kau tentu tak mau mengorbankan murid-murid, bukan? Seng istri terisak. Sebenarnya kau atau aku dapat berangkat, Tan Ke, untuk apa menunggu putera kita Hon-Hon? Kalau terlalu lama kita menunggu bukankah musuh akan mengejek seolah kita takut padanya? Kenapa tidak kau atau aku saja yang menjaga di sini? Hektometer, kalau begitu kau menghendaki kita membagi tugas? Kau tak sabar menunggu Hon-Hon. Aku tak sabar menemukan manusia binatang itu, suamiku. Aku terlanjur benci. Tapi orang ini amat liai, ia juga buas, aku tak takut. Bukan masalah takut. Yang hendak kutekankan adalah masalah kewaspadaan, niocu, keselamatan dirimu, keselamatan semua. Korban-korban sudah berjatuhan dan jangan kau menambah lagi. Aku khawatir kau masih bukan lawan orang kejam ini. Eh, kau merendahkan isterimu. Kau sangsi? Bukan begitu. Kita bicara harus melihat kenyataan, istriku, jangan main emosi saja. Kalau majikan hutan iblis itu tak yakin akan kepandainya tak mungkin ia berani datang. Ia tahu kita tak ada hektometer, belum tentu. Ia tahu bahwa putera kita Hon-Hon juga tak ada. Hektometer, jangan merasa yakin. Kalau ia tahu bahwa kita atau putera kita ada di sini tak mungkin ia mengerahkan semua bala tentaranya, niocu. Justru karena ia tak tahu kita tak ada di sini maka semua serigala-serigala itu dibawanya serta. Ingat bahwa di hutan iblis kita tak menemukan apa-apa. Tak seekor pun serigala ada di sana. Maksudmu? Jelas, laki-laki ini mengira kita ada di markas, niocu, dan untuk itu ia mengerahkan semua peliharaannya. Kalau ia tahu kita tak ada di sini mungkin seorang diri saja ia cukup membinasakan semua murid-murid kita. Kibi dan lain-lain sudah dibunuh. S.W.I. Chu tertegun. Akhirnya ia sadar dan dapat mengerti alasan suaminya itu. Ia menarik nafas dan mengepal tinju. Dan ketika apa boleh buat ia menurut dan tunduk kepada suaminya ini, menunggu putera mereka Hon-Hon. Maka sebulan kemudian Hekian Pang dibangun lagi namun pemuda itu tak kunjung datang. Hon-Hon sedang melancong dan pemuda itu pun sedang berbulan madu. Setahun ini pemuda itu menyenangkan istrinya dan pergi kemana-mana, tentu saja repot. Dan ketika bulan kedua lewat dan pemuda itu belum juga kembali maka S.W.I. Chu yang berhati keras dan tak sabaran ini pergi. Nyonya itu meninggalkan sepucuk surat kepada suaminya dan minta maaf pergi diam-diam. Ia menyatakan tak dapat menunggu lagi dan biarlah suaminya menunggu di situ. Ia sanggup mencari majikan hutan iblis. Dan ketika pagi itu Beng Tan tertegun kehilangan istri, sungguh tak disangka kenekatan istrinya itu maka surat di atas meja itu dibaca menggigil. Maaf, aku tak sabar menunggu, suamiku. Dua bulan sudah cukup. Aku tak mau kita disangka takut dan majikan hutan iblis itu biarku cari. Kau jagalah baik-baik tempat. Kita dan biar kita sama-sama membagi tugas. Isterimu, SW Ichu pendekar yang pucat. Ia meremas hancur surat itu, terduduk dan mengeluh. Dan ketika ia menutupi muka. Dan menahan perasaan yang bergolak maka jago pedang ini menangis meratap gemetar. SW Ichu, Cumoy, kenapa kau tak mau turut nasihatku? Ah, kau menantang bahaya, Cumoy, dan kau. Membuat aku bingung. Kau sekarang meninggalkan aku sementara aku tak mungkin meninggalkan anak-anak murid. Ah, keparat. Kau keras hati dan keras kepala. Kau tak cukup sabar. Lalu membuka wajah yang basah air mata pendekar ini pun terhuyung keluar, berkelebat dan mencari istrinya di luar tapi seng istri sudah pergi jauh. Anak-anak murid terheran tapi segera terkejut diberitahu tentang perginya Ju Hu Jin. Dan ketika mereka ribut dan berlarian mencari, gagal, maka Ju Tai Hiap menekan hatinya yang terpukul dan menyuruh murid-muridnya masuk. Biarlah, tak usah dicari. Kalau Hu Jin sudah berniat pergi tak mungkin kalian menemukannya. Biar kalian bekerja seperti biasa dan kalau nanti Hon Hon datang biar aku yang mencarinya sendiri. Anak-anak murid ada yang menyesal dan girang. Mereka yang menyesal adalah murid-murid bujangan yang belum berkeluarga, sementara mereka yang sudah berkeluarga dan kehilangan anak istri, atau suami yang tewas di bantai majikan hutan iblis justeru girang bahwanya itu sudah bergerak. Mereka ini jengkel dan gemas terhadap kelemahan hati Pangcu. Siapapun tahu bahwa pendekar itu tak sekeras istrinya. Jutai Hiap lebih lemah lembut dan biasanya tak mau bersikap sembrono. Kesabarannya dalam masalah ini adalah bagian dari wataknya, yang dianggap oleh anak murid sebagai terlalu lamban dan lemah hati. Maka ketika mereka gemas kenapa Jutai Hiap tak mau membalas musuh, bukankah istrinya dapat di situ dan menjaga mereka? Maka kepergian Juhu Jin mengembirakan murid-murid ini yang dibakar oleh demdam. Jutai Hiap atau Juhu Jin bagi mereka sama saja. Pokoknya satu di antara mereka boleh pergi, yang lain melindungi mereka sementara yang satu mencari musuh. Menunggu dua bulan sudahlah cukup, nanti musuh mengira takut. Maka ketika pagi itu Juhu Jin dinyatakan pergi dan Jutai Hiap terteguan pucat, murid yang gembira ini menjadi senang. Maka hari-hari berikutnya Jutai Hiap justeru kurus dan pucat. Pendekar ini tak enak makan, tak enak tidur membayangkan istrinya. Perbuatan istrinya itu dinilai gegabah. Dan ketika dua minggu kemudian Jutai Hiap melewati hari-hari bagai di ujung bara, maka muncullah puteranya Han Han yang disambut jerit dan tangis gembira para murid. Ah, Kongcu datang, Kongcu datang. Han Han, pemuda gagah berwajah lembut ini tertegun. Di sampingnya, seorang wanita cantik berusia dua puluhan mengernyitkan alis. Dialah Teng Siu murid Kim Sim To Jin, istri pemuda itu atau menantu Jutai Hiap. Dan ketika dua muda mudi itu berhenti di tepi telaga, perubahan dan wajah kampung tampak berubah maka murid-murid lelaki dan wanita yang berlutut di depan dua orang muda itu mengguguk. Peristiwa Hekian Pang segera diceritakan. Kongcu, kabar buruk. Kami, ah kami diserbu mahluk jahat. Dua ratus murid tewas dan lain-lain. Luka-luka. Enci Ki Bi menjadi korban dan kami semua tinggal enam puluh orang. Benar, dan iblis itu, ah iblis itu manusia keji, Kongcu. Dia penghisap darah dan kepandainya amat tinggi, kau ditunggu-tunggu ayahmu. Ibumu pergi. Bukan main kagetnya pasangan muda ini. Namun Han-Han, yang berwatak tabah dan amat tenang lalu memandang istrinya. Teng Siu, wanita itu, pucat dan menggigil. Kabar di tepi telaga ini mengejutkan. Tapi, ketika wanita itu mengangguk dan Han-Han menyentak lengannya tiba-tiba pemuda itu sudah berkelebat dan membawa istrinya menyeberangi telaga, tidak dengan perahu melainkan dengan kedua kakinya bergerak-gerak cepat seperti terbang. Han-Han memergunakan ilmunya Hui Tian Xin Tiao, Raja Wali Sakti Terbang Kelangit, satu ilmu meringankan tubuh yang membuat telapak kaki pemuda ini menyentuh ringan di atas permukaan telaga, seperti kapas tertiup. Kongcu. Namun pemuda itu telah tiba di seberang dan berjungkir balik mendarat di pulau. Han-Han memergunakan ilmunya yang luar biasa hingga istrinya terangkat dan terbawa terbang seperti iblis menyeberangi telaga. Siapapun bakal kagum dan mendecak melihat ilmu meringankan tubuh itu. Putera Jutai Hiap ini memang hebat. Dan ketika ia tiba di seberang dan meletakkan kaki di sana, teriakan atau seruan para murid rupanya terdengar di dalam maka Jutai Hiap berkelebat dan seng ayah itu pun sudah berdiri di depan puteranya. Wajahnya kurus dan pucat, sayu. Ayah. Han-Han. Han-Han menubruk dan memeluk ayahnya ini. Perubahan tidak biasa yang terjadi di pulau menggetarkan pemuda ini. Bangunan yang kini kecil-kecil dan mirip barak-barak sederhana sudah menggantikan bangunan megah dari markas Hekianpang. Ketua Hekianpang sendiri tampak acuh dan tak memperhatikan. Semuanya begitu sederhana. Namun ketika ayah dan anak mampu memulihkan perasaan mereka, masing-masing sama mampu mengendalikan diri maka Han-Han bertanya apa yang terjadi. Ayahnya berkejap-kejap dan menahan sejuta perasaan menjekam. Kita-kita dirundung malapetaka. Ibumu pergi. Ah, kemana saja kah selama ini, Han-Han? Kenapa? Lama amat dan tidak cepat pulang. Kita disatroni iblis ibu-ibu pergi? Kemana? Aku tak tahu, Han-Han, tapi yang jelas mencari musuh, majikan hutan iblis. Mari kita bicara di dalam dan selanjutnya aku akan mencari ibumu. Pemuda itu bergetar dan menahan gelombang serangan batin. Tak biasanya ayah dan ibunya berpisah. Dan ayahnya, ah, tampak begitu pucat dan kurus. Dan ketika ia menggigil sementara istrinya sudah menangis dan memeluk dirinya maka si jago pedang menarik mantunya agar masuk ke dalam. Marilah, kita masuk. Di dalam lebih enak. Teng Siu meledak dan terseduh melihat perubahan wajah tempat tinggal ini. Barak yang dipakai Jutai Hiap lebih mirip barak tentara perang daripada tempat tinggal sebuah merkas perkumpulan, apalagi ketua seperti pendekar ini, jago pedang pilih tanding. Namun Hon Hon membawanya masuk dan para anak murid mundur, kegembiraan dan kelegaan terpampang di wajah semua orang maka sambil duduk di kursi reyut pendekar ini bercerita. Dan Hon Hon terutama Teng Siu tak dapat menahan tangisnya lagi. Bibiki-bibiki-bibiki-bibiki tewas, ayah. Dan Bolip serta Kiabu juga binasa. Ah, hebat sekali. Siapa? Majikan hutan iblis itu. Aku juga tak tahu, karena waktu itu aku kesarangnya tapi manusia itu justru kemari. Ia menghancur binasakan perkumpulan kita dan ibumu pergi tak sabar menunggumu. Dua bulan kau ditunggu. Maaf, ayah, kami ke utara. Kami, kami mencari Giam Liong dan berkunjung ke lembah iblis. Tanda petik. Hon Hon tampak menyesal dan penuh keprihatinan. Ia tak menyangka sama sekali perubahan besar-besaran ini. Ia pergi ke utara dan tak tahu adanya siluman jahat itu. Tapi ketika ayahnya selesai bercerita dan ia mengepal tinju, diam-diam khawatir juga akan keselamatan ibunya maka seng ayah menutup. Kau sekarang sudah datang, aku yang akan pergi. Kau jaga baik-baik tempat ini, Hon Hon. Biar aku mencari ibumu dan ini tugasku. Ah, ayah mau pergi? Sekarang juga? Jangan thanks you berseru. Besok atau dua-tiga hari lagi. Gau, ayah mertua. Kami masih kangen kepadamu. Han ko sebenarnya sudah ingin pulang sebulan yang lalu tapi aku yang menjegahnya. Aku terlalu lama membawanya. Aku menyesal wanita ini terseduh dan memegangi kaki mertuanya. Sekarang thanks you pun menyesal karena ingin menyenangkan hatinya lah Hon Hon sampai terlalu lama meninggalkan ayah ibunya. Tapi ketika pendekar itu tersenyum dan mengangkatnya bangun Jutai Hiap berkata, Thanks you, kau dan Hon Hon tidak bersalah. Kalian pasangan orang-orang muda yang tentu saja ingin menikmati bulan madu dengan sepuasnya. Siapa sangka bahwa di tempat ini ada malapetaka? Kau dan Hon Hon tentu tak menyangka bahwa aku dan ibumu bisa meninggalkan markas. Dan karena selama ini Hekian Pang tak pernah diganggu orang jahat maka tentu lebih tak disangka lagi bahwa di saat aku berdua pergi datanglah manusia iblis itu. Sudahlah, hentikan tangismu. Aku tak berangkat sekarang melainkan besok. Aku juga ingin bercakap-cakap dengan puteraku. Gau, Gau mau mengampuni aku? Ah, kau tak bersalah, thanks you. Semua ini sudah takdir. Bangkitlah dan siapkan minuman untuk kami. Thanks you terisak. Mertuanya menepuk-nepuk pundaknya dan ia pun diangkat bangun. Selama ini mereka juga ke Kunlun, mengunjungi guru mereka Kim Sim Tojin hingga itulah yang membuat lama. Di sana mereka hampir tinggal dua minggu, lalu perjalanan-perjalanan lain yang semuanya menghabiskan waktu. Maka lega sanggak kau benar-benar tak menyalahkannya, ia ringan hati maka thanks you menyiapkan minuman dan makanan kecil untuk suami dan ayah mertunya ini. Dapur tampak kosong dan ia terharu, semuanya tampak kurang terawat. Tapi ketika ia bergerak dan membenahi semua itu, ayah dan anak bercakap-cakap di ruang tengah makam malam itu Jutai Hiap menghabiskan waktunya untuk berpesan dan memberi nasihat kepada putranya. Dia harus pergi dan Hon Hon menjaga rumah. Kini giliran anak yang di situ dan ayah yang berangkat. Hon Hon terharu sekali. Tapi ketika keesokan paginya si jago pedang hendak berangkat tiba-tiba terjadi kegegeran besar dengan masuknya Juhu Jin yang bersimbah darah, terhuyung dan roboh di pintu depan. Gak Bo, ibu mertua thanks you menjerit dan melihat lebih dulu. Pagi itu thanks you hendak menyiapkan arak hangat untuk ayah mertuanya, juga sudah membuntal pakaian bekal untuk perjalanan ayah mertuanya. Maka ketika tiba-tiba di pintu depan roboh seorang wanita, thanks you tertegun dan terbelalak maka wanita itu menjerit mengenal siapa yang roboh ini. Juhu Jin. Teriakan dan jerit thanks you membuat dua bayangan menyambar dari kiri kanan rumah. Hon Hon dan ayahnya tau-tau muncul, thanks you mengguguk dan menubruk ibu mertuanya itu, yang roboh dan pingsan dengan tubuh berman di darah. Dan ketika ia melengking namun Hon Hon dan ayahnya menyambar tubuh itu, mendorong thanks you maka pendekar ini pucat melihat keadaan istrinya. Nio Chu Ibu. Hek Yan Pang menjadi gempar. Hari masih terlalu pagi untuk melihat datangnya Juhu Jin itu. Entah bagaimana wanita itu tau-tau sudah di depan pintu, roboh dan pingsan di situ. Tapi ketika Jutai Hiap menolong istrinya dan luka seperti cakaran atau gigitan merobek-robek tubuh Juhu Jin, hampir sekujur tubuh maka pendekar itu menotok dan merobek baju sendiri untuk membersihkan darah. Dan wajah istrinya tampak begitu pucat, kehilangan banyak darah. Hon Hon, ambilkan obat di kamarku. Rebus akar penawar racun dan pembersih luka. Hon Hon bergerak dan berkelebat ke belakang. Ia khawatir melihat keadaan ibunya Teng Siu mengguguk membantu ayah mertuanya. Jutai Hiap tampak menggigil sementara anak-anak murid berkumpul. Di luar, matahari masih belum terbit dan rata-rata metu semua orang masih belum melek benar. Tapi begitu guncangan itu datang dan Juhu Jin dikabarkan luka parah, semua ingin menolong. Maka di ruang depan Jutai Hiap bekerja keras menyelamatkan istrinya, paling tidak menyadarkan dan membersihkan luka-luka. Dan nyonya itu pun akhirnya sadar, mengeluh, rintihannya menyayat. Keparat, binatang keparat. Ku bunuh kau, metu iblis, ku bunuh kau. Jutai Hiap menepuk dan mengguncang tubuh istrinya. Istrinya masih teringat pertempuran itu dan cepat ia mengerahkan sinkang, menyalurkan hawa sakti dan istri pun sadar bahwa di situ ada suaminya. Dan ketika wanita ini tertegun dan terbelalak, terisak tiba-tiba Juhu Jin menangis dan memegang tangan suaminya itu. Suamiku, maafkan aku, aku, aku tak turut kata-katamu, aku, aku bertemu lawan kita itu. Iya-iya. Benar-benar hebat. Sudahlah, Jutai Hiap tak sanggup menahan runtuhnya air mata, luka-lukamu berat. Nio Chu, jangan banyak bicara. Tak perlu menyesal lagi. Putera kita Hon Hon telah pulang. Hon Hon? Telah pulang? Ah, mana dia? Aku di sini, ibu. Maaf bahwa terlalu lama aku pergi. Hon Hon muncul dan tahu-tahu sudah di samping ayahnya. Pemuda ini membawa rebusan obat dan ibunya tiba-tiba tersedak, menangis dan Hon Hon menunduk mencium ibunya. Lalu ketika ibunya terseduh dan memeluk rat-rat leher pemuda itu, seakan tak mau dilepas tiba-tiba dia teringat menantunya dan bertanya di mana Teng Siu. Aku di sini, aku yang menemukanmu lebih dulu, gak bu? Maafkan aku. Oh, Ah Seng Nyonya menyambar dan memeluk mantunya pula. Kau selalu mendampingi suamimu, Teng Siu. Kau telah menikmati bulan madumu. Maafkan aku, Teng Siu mengguguk. Gara-gara aku maka Hon Kho tak segera pulang, gak bu? Aku menyesal. Dan kau, Ah Seng Nyonya menggeliat. Wajahmu bercahaya, Teng Siu. Kau rupanya hamil kau. Sudah berbadan dua. Jutai Hiap terkejut. Ia tak memperhatikan hal-hal begitu namun istrinya yang sama-sama wanita tentu saja lebih awas dan tajam pandangan. Ia terbelalak memandang menantunya lalu puterannya sendiri. Hon Hon dan Teng Siu tampak sama-sama merah namun Hon Hon mengangguk perlahan padanya. Bukan main girangnya hati pendekar itu. Dan ketika Teng Siu sendiri dipeluk dan diciumi Gakbo-nya, semua mencucurkan air mata maka kedukaan sejenak yang mengganggu ini terganti keharuan dan kebahagiaan. Namun Seng Nyonya mendadak menggeliat dan merintih kembali. S.W.I. Chu melepaskan mantunya sementara Hon Hon sudah mundur di samping ayahnya lagi. Lalu ketika Nyonya itu batuk-batuk dan muntah darah, Hon Hon menotok dan menolong ibunya maka kesedihan kembali muncul di sini, Seng Nyonya mengerang dan kesakitan. Ibu sebaiknya tak usah banyak bicara. Luka-lukamu berat. Biarlah kau mengasoh, Ibu, dan kami akan menunggu. Nyonya itu menangis. Banyak bicara membuat ia megap-megap, tadi memang dipaksakan. Dan ketika ia mengangguk namun kegembiraan dan kebahagiaannya bertemu kembali dengan anak dan mantunya membuat luka itu semakin berat, Ia terlalu memaksa kerjanya jantung maka Juhu Jin pingsan kembali setelah menggeliat dan kejang-kejang. Hon Hon dan ayahnya harus bekerja keras menyelamatkan wanita ini. Sayang, karena terlalu banyak darah hilang maka tubuh Nyonya itu lemas. Segala macam obat sudah diberikan dan celakanya setiap sadar Seng Nyonya justru hendak bicara banyak. Dua malam ia ditunggui dan malam ketiga ia bercerita bahwa ketemu dengan sucinya Wihong, hal yang membuat Seng suami dan anak tergetar. Maklum, itu tanda tak baik. Dan ketika Juhu Tai Hiap memejamkan mati sementara Hon Hon menggigit bibirnya, Seng ibu meremas. Tangannya maka wanita itu terbatuk bicara tersendat-sendat. Hon Hon, aku, aku bertemu dengan bibimu Wihong. Di sana ia mengajak aku pulang. Apakah semalam aku tak di rumah ini? Aneh, golok maut Seng Hau juga kulihat di sana. Ia menggapai. Ibu tak usah banyak bicara, Hon Hon nyaris tak kuasa menahan cucuran air matanya. Sudah kubilang berkali-kali agar kau diam dan mengasoh, ibu, kenapa bicara juga dan memeras tenagamu. Kau lemah, kau tak mau makan atau minum. Ah, kau memarahi ibumu, Hon Hon. Aku salah. Aku, aku tak boleh bicara dengan suami dan anakku sendiri. Bukan begitu, Hon Hon akhirnya memeluk dan meruntuhkan air matu di wajah ibunya ini. Kau dilarang karena demi kesehatanmu sendiri, ibu. Kami ayah dan anak ingin kau sembuh. Tapi, tapi aku tak kuat. Ibu ingin melepas rindu, nak. Ibu ingin bicara banyak sebelum mati. Ibu sudah diajak bibimu ihang dan suaminya si golok maut. Ibu. Eh, kenapa? Kau kenapa? Kau tahu ibu tak mungkin hidup lagi, Hon Hon. Kau dan ayahmu tahu ini. Luka-lukaku parah. Sebelum ajal aku ingin bicara banyak. Hon Hon mengguguk dan tak dapat menahan sedu sedannya lagi. Semakin dilarang ibunya ini semakin gila. Setiap sadar selalu menghabiskan tenaga dengan banyak bicara, hal yang dikhawatirkan tak dapat dilakukannya lagi bila maut datang menjemput. Dan karena Hon Hon maupun ayahnya sama-sama tahu bahwa ibunya ini tak mungkin tertolong, hanya berkat kepandayan mereka maka wanita itu masih hidup untuk tiga hari ini. Maka Hon Hon menangis di wajah ibunya dan memeluk serta menciumi ibunya itu. Jutai hiap mencucurkan air mata melihat adegan ini. Nio Chu, sudahlah. Kenapa bicara tentang mati? Kau membuat kami ayah dan anak diremas-remas. Kasihanilah Hon Hon. Kau, ah, kau juga menangis, suamiku? Kau tak rela aku pergi? Ini kesalahanku. Aku melanggar nasihatmu. Biarlah aku pergi karena ini hukuman untukku dan ketika seng suami memeluk dan mencium pipi istrinya itu maka S.W.I. Chu tersendat-sendat bicara, napasnya mulai terengah-engah. Suamiku kau mau membalaskan sakit hatiku ini, bukan? Kalian berdua mau membunuh manusia. Iblis itu? Dia, dia mengerikan. Kalian berhati-hatilah karena benar-benar ia amat lihai. Sudahlah, jangan bicara, Nio Chu. Lihat napasmu megap-megap. Aku ingin menumpahkan rindu kepada kalian. Ah, kalau dua minggu aku bersabar lagi tentu tak akan begini jadinya, Tanko. Anak kita Hon Hon sudah datang. Airh, aku memang keras kepala dan keras kemauan, aku-aku tak menuruti omongan suamiku sendiri. Hon Hon dan ayahnya menangisi wanita ini. Teng Siu mengguguk dan nyonya muda yang sejak tadi tak turut bicara itu memijit-mijit kaki mertuanya. Tapi ketika Juh Hu Jin sadar dan memanggil menantunya itu, gemetar menggapai maka Teng Siu maju dan dipeluk wanita ini, tangan Juh Hu Jin sudah dingin. Teng Siu, kau mau dengar kata-kataku gak buhendak bicara apa? Baik-baik dan tunduklah kepada kata-kata suamimu, anak baik. Jangan seperti aku yang selalu menentang dan ingin membuat susah. Kau mencintai Hon Hon, bukan? Kau tak akan meninggalkannya, bukan? Aku mencintainya sepenuh hati, gak buh. Dan Hon Kua adalah segala galanya bagiku. Bagus, dan anakmu itu, ah, bakal cucuku itu aduh, sayang aku tak dapat melihat wajahnya, Teng Siu. Aku tak mungkin lama lagi karena maut datang menjemput. Ibu, Hush, ini malam hari atau siang, Teng Siu. Kenapa pandang mataku gelap? Aku merasa berkunang-kunang, oh ha, beri dulu air minum. Siapapun akan terobek-robek. Nyonya itu tampak mengejak-ngejak mati sementara Teng Siu terseduh memberikan air minum. Ibu mertuanya ini benar-benar dalam keadaan gawat. Tapi ketika seteguk air dingin dinikmati wanita itu tiba-tiba S.W.I.C.U. merasa tenang. Ah, belum malam rupanya. Aku sekarang dapat melihat wajah kalian bertiga lagi. Teng Siu, bantu aku duduk. Han Han mendahului. Pemuda ini menangis tanpa suara sementara istrinya terseduh sedan, Seng Ayah diam mematung dan memandang wajah istrinya itu. Aneh, S.W.I.C.U. tersenyum, menggapainya. Lalu ketika dia mendekat dan istrinya itu setengah duduk di pembaringan maka wanita ini mencium tangan suaminya itu. Tengko, kau tak akan marah kepadaku bukan? Kenapa marah? Aku tak pernah marah, Cumoy, apalagi kepadamu. Tapi kadang-kadang aku membuatmu marah, seperti dulu ketika kita di hutan iblis. Sudahlah, kenapa banyak bicara juga? Kau memang kadang-kadang bandel, Nio Chu. Tapi betapapun aku sayang padamu, kau istriku. Kau hendak berpesan apa dan apa yang ingin kau katakan. Aku ingin mendapat hadiah cium dari kau dan anak serta mantuku. Tanda petik. Juta hiap tersedak. Betapapun gagah dan kuatnya dia namun menghadapi istri yang diambang maut begini tetap juga di abobol. Isak tertahan mencekik tenggorokannya. Tapi ketika tanpa banyak suara ia mencium dan meremas jari istrinya itu maka S.W.I. Chu tertawa dan minta Han-Hon maju memberikannya pula. Han-Hon mencucurkan air metu dan mencium ibunya ini. Lalu ketika Teng Siu mengguguk dan mencium ibu mertuanya pula maka Ju Hu Jin tiba-tiba terkula dan tertawa aneh. Aku puas, aku puas, selamat tinggal dan begitu wanita ini terguling di pembaringan spontan. Anak dan mantunya menjerit. Teng Siu histeris. Ibu. Namun wanita itu telah melayang jiwanya. Wajah yang tersenyum dan bibir yang terkembang itu menunjukkan detik-detik terakhir perasaan wanita itu. Ju Hu Jin tampak bahagia. Dan ketika Teng Siu roboh pingsan sementara Han-Hon dan ayahnya terhuyung memeluk mayat ini, sebagai orang-orang gagah mereka harus dapat menerima kenyataan maka Beng Tan menyuruh puteranya menolong Teng Siu sementara dia sendiri merawat dan membawa mayat istrinya ke ruang depan. Hek Yan Pang kini berkabung bukan oleh kematian anak murid biasa melainkan justeru seorang tokohnya. Sebelum Beng Tan menjadi ketua maka Ju Hu Jin itulah yang memimpin Hek Yan Pang. Perkumpulan ini benar-benar kehilangan oleh tuasnya Ju Hu Jin. Dan ketika mereka yang dulu girang melihat kepergian Ju Hu Jin tapi kini melihat wanita ini tewas membela mereka, menyesal dan memukuli diri sendiri kenapa terlalu mementingkan ego sendiri akhirnya menangis dan mengguguk di depan peti jenazah. Ju Tai Hiap semakin pucat dan kurus oleh kematian istrinya ini. Setengah bulan tidak bertemu tahu-tahu Seng istri sudah menjadi mayat. Siapa tidak sedih? Tapi ketika masa perkabungan dilewatkan dan pendekar ini telah berketetapan untuk mencari majikan hutan iblis itu, perjalanannya terhenti ketika dulu istrinya datang bersimbah darah ternyata Han Han menghadap dan berkata biarlah dia yang pergi, Seng ayah tinggal di situ. Aku tak menghendaki ayah pergi. Ayah sudah tua dan seharusnya beristirahat. Biarkan aku yang mencari dan membunuh manusia ini, ayah, bukan semata oleh sakit hati kita melainkan sekedar berdharma bakti menumpas kejahatan membela kebenaran. Aku sudah bicara dengan Sui Muai dan ia akan menemani ayah di sini. Seng pendekar tertegun, wajahnya tiba-tiba kelihatan menua. Kau-kau mau pergi, Han Han? Kau mau menggantikan aku? Benar, ayah, dan aku sudah bicara dengan Teng Sui. Aku pergi sendiri dan ku titipkan dia di sini. Teng Sui hamil, tak enak harus berpergian. Kematian ibu telah kita hadapi dengan tabah dan aku yang akan menggantikan ayah. Jutai hiap terharu dan tiba-tiba memeluk puteranya ini. Baiklah, katanya bergetar, kau boleh pergi, Han Han? Bagai ku sama saja kau ataukah aku? Kau benar, jangan balas sakit hati ini semata karena dendam atas kematian ibumu, melainkan mencari orang itu berdasar kebenaran menegahkan keadilan. Berangkatlah, aku merestuimu, puteraku, dan kalau isterimu hendak kau titipkan di sini, biarlah aku menjaganya. Han Han terharu dan memeluk ayahnya itu pula. Teng Sui tiba-tiba muncul dan wanita ini terisak berlutut di depan mertuanya, sedih melepas suami namun semalam mereka sama-sama memutuskan bahwa dirinya harus di situ. Ia hamil, tak boleh berpergian jauh lagi. Dan ketika hari itu Han Han berangkat dan buntalannya telah disiapkan seng istri, maka Jutai Hiap melepas putranya dengan metu berkaca-kaca. Han Han, hati-hatilah. Ayah dan istrimu menanti di sini. Kalau bisa jangan lama, puteraku, ingat bahwa sebentar lagi kau berputra. Han Han mengangguk dengan wajah sedikit merah. Ia memegang lengan ayahnya lalu ganti seng istri, memeluk dan mencium pipi istrinya itu sambil membisikkan sedikit kata-kata, berpesan agar Teng Sui tak kemana-mana dan menjaga diri baik-baik di situ. Lalu begitu dia berkelebat dan membalikan tubuh maka pemuda ini pun meninggalkan Hek Yan Pang dan telah menyeberangi telaga. Sama sekali tak menyangka bahwa musuh yang dicari justru datang lagi ke tempat itu pada malam harinya. Tanda bintang. Malam itu langit tak berbintang. Hek Yan Pang sudah melewatkan masa perkabungan tapi seluruh anak-anak murid dan Jutai Hiap sendiri masih tak dapat melupakan peristiwa itu. Kematian Juh Hu Jin benar-benar memukul. Dan ketika malam itu Jutai Hiap bercakap-cakap dengan mantunya, mereka membicarakan hon-hon yang baru saja pergi maka kentongan mulai dipukul sebelas kali dan malam menjelang larut. Tidurlah, Jutai Hiap akhirnya menyelesaikan percakapan. Beristirahatlah, Teng Sui memang mulai mengantuk dan angin malam tiba-tiba bertiup dingin. Ia menguap dan terkejut sendiri kenapa begitu saja membuka mulut di depan gakhunya. Jutai Hiap tampak tertegun juga. Tapi karena menganggap anak mantunya terlalu lelah dan nyonya muda itu semburat meminta maaf, ia tersipu malu maka pendekar itu mengulapkan lengannya tersenyum kasihan. Sudahlah, tak apa. Kau rupanya lelah, Teng Sui, tak sadar menguap lagi. Beristirahatlah, tidurlah. Wanita itu mundur. Teng Sui masih semburat karena sungguh ia malu sekali. Betapa gegabahnya menguap di depan mertua, seakan tak tahu sopan. Maka menunduk dan buru-buru menyingkir nyonya muda ini pun pergi ke kamarnya sambil mengutuk sendiri. Dan Jutai Hiap juga tiba-tiba bangkit berdiri, menuju ke kamarnya. Namun ketika terdengar semacam suara menguik di sana, di seberang telaga mendadak pendekar ini terkejut. Suara itu sudah berhenti lagi. Hektometer, apa itu? Apakah teling aku salah dengar? Jago pedang ini mengernyitkan kening dan curiga. Kewas padaannya bangkit dan ia pun menajamkan pendengaran, tak mendengar apa-apa lagi dan tiba-tiba ia menguap. Sama seperti mantunya tadi mendadak ia tak dapat menahan mulutnya, memuka dan berhembus begitu saja seolah tak disadari. Dan ketika ia tertegun karena hawa udara bertiup semakin dingin, riak telaga terasa begitu sunyi maka pendekar ini tiba. Tiba mengantuk berat dan menuju ke kamarnya lagi. Kecurigaan tadi lenyap karena ia ingin segera tidur. Tapi suara menguik itu terdengar lagi. Pendekar ini tersentak dan seakan tergugah. Sesuatu yang tidak wajar sekonyong-konyong memberi tahunya. Dan ketika ia terkejut karena ilmu sirep menyelubungi perkampungan itu, angin yang berhembus dingin tiba-tiba juga membawa pengaruh memabokan. Ia sadar dan menggedruk kakinya mendadak pendekar ini berkelebat dan menuju ke kamar menantunya itu. Wajah berubah. Thanks you, bangun. Ada sesuatu mengganggu kita. Namun anak mantu di dalam itu tak menjawab. Tiga kali pendekar ini mengetuk pintu kamar namun nyonya muda itu seakan tak mendengar. Dan ketika Jutai Hiap terpaksa mendorong pintu kamar dan terkejut karena pintu tak dikunci, anak mantunya itu tampak tidur mendengkur. Maka pendekar ini kaget sekali karena aji sirep yang kuat telah melumpuhkan seisi telaga, termasuk anak mantunya itu yang baru saja bercakap-cakap dengannya, baru beberapa detik saja. Thanks you, bangun. Awas orang jahat mengganggu kita jago pedang ini menepuk dan mengguncang mantunya tiga kali. Tepukan bukan sembelarang tepukan karena pendekar itu juga mengerahkan kekuatan batinnya untuk membuyarkan aji sirep. Mantunya itu tampak begitu pulas. Tapi begitu wanita muda itu terkejut dan sadar, membuka matu dan kaget melihat ayah mertuanya di situ. Maka thanks you hampir menjerit namun pendekar ini memberikan telunjuk di depan mulut. SST, ada sesuatu yang tidak wajar. Ada pengaruh sirep apa, apa? Sir sirep. Benar, kau buka seluruh kesadaranmu, thanks you. Ingat bahwa tadi kau menguap begitu saja di depanku. Kau terpengaruh sirep. Perkampungan Hekianpang mencurigakan. Mari kita periksa dan cabut pedangmu pendekar ini menepuk ubun-ubun mantunya agar lebih sadar lagi. Nyonya muda ini baru saja tergeragap dan ia tampak bingung. Namun ketika ubun-ubunnya ditepuk ia pun sadar sepenuhnya, berkelebat menyambar pedang dan keluar bersama ayah mertuanya yang sudah berkelebat lebih dulu. Dan wanita ini tertegun. Di luar, di tepi telaga tampak anak-anak murid yang berjaga mendengkur. Mereka itu tidur seenaknya saja dan malang melintang bersama temannya. Ada yang bahkan menindih kepala temannya namun tak terasa. Dan ketika di mana-mana anak murid yang lain juga tertidur di baraknya, Teng Siu terbelalak dan kaget sendiri maka telaga tiba-tiba beriak dan dari permukaannya muncul kepala ratusan anjing berenang. Gak hu. Jutai hiap juga melihat itu. Di bawah bayangan malam gelap tampak air berkecipak sementara moncong-moncong buas menyeringai dengan gigi-gigi yang tajam. Dua ratusan anjing liar mendatangi Hekianpang. Serigala. Dan ketika pendekar itu sadar dan secepat kilat membentak mengguntur, tangan berkelebat dan tahu-tahu sinar hitam kecil menyambar dari tangannya maka tiga belas serigala di depan menguik dan roboh dengan kepala pecah. Bangun. Bentakan atau seruan pendekar itu dasyat sekali. Aji sirep yang menyerang sekonyong-konyong diterpa, terdorong dan anak-anak murid yang malang melintang tidur berserakan terkejut. Mereka membuka matu dan berlompatan bangun. Dan ketika mereka terbelalak karena ketua membunuh tiga belas serigala, yang lain melihat moncong-moncong yang menyelam tenggelam maka serentak anak-anak murid berteriak dan Hekianpang gempar, tahu dan maklum apa yang terjadi. Majikan hutan iblis datang. Awas, manusia serigala itu muncul lagi. Teriakan dan jerit kaget para murid ini disusul oleh pekek dan ketakutan para wanita dan anak-anak yang terbangun dengan wajah pucat. Mereka itu adalah keluarga anak murid yang menikah, sisa dari enam puluh orang yang masih hidup. Tapi ketika mereka berserabutan dan Jutai Hiap membentak agar tenang. Ketua ada di situ maka terdengar lolong aneh dan dari seberang telaga muncul sosok hitam yang berlari seperti anjing dan menyalak-nyalah, berenang atau mungkin merangkak seperti terbang mirip panjing seluman. Itu dia. Itu manusia iblis itu. Jutai Hiap memandang dan terkejut. Dia melihat seseorang meluncur di permukaan telaga dengan kera aneh, merangkak lalu berlari cepat seperti anjing, jalannya benar-benar seperti anjing. Namun ketika dia lengah dan ratusan serigala liar muncul dan naik lagi ke permukaan maka anjing-anjing itu melompat dan dengan gonggongan riuh mereka menyerbu dan menyerang anak-anak murid Hekian Pang. Asyu, awas. Ahem, belakangmu. Jutai Hiap terkejut. Ia melihat seratus lebih serigala menyalak dan menyerbu anak muridnya. Mereka tak takut meskipun tiga belas di antaranya sudah dibunuh. Dan ketika anak murid menyambut dan pedang membacok atau menusuk serigala-serigala itu maka lolong dan menguiknya anjing yang roboh disusul oleh jerit atau pekek kesakitan anak murid sendiri yang tergigit atau diterkam. Thanks you, bantu mereka. Aku menghadapi majikan hutan iblis itu. Jago pedang ini bergerak dan kembali menyambitkan batu-batu hitam ke anjing-anjing liar itu. Sebelas kembali roboh namun ada yang tak apa-apa, yakni seekor serigala putih berpunggung hitam. Dan ketika ia terbelalak karena serigala itu hanya terbanting, bangkit, dan berdiri lagi maka binatang itu menyerang pendekar ini dan dengan amat berani menubruk dan mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi sambil memperlihatkan taring-taring yang tajam berkilat. Keparat pendekar itu mengibas dan marah. Ia menambah tenaganya dan hewan itu melolong, berdebuk dan menyerang lagi namun si jago pedang menyambarkan dua kerikil tajam ke matanya. Tepat sekali metu itu pecah. Dan ketika binatang itu bergulingan dan meraung-raung, keadaan menjadi hingar-bingar oleh jerit dan mentakan maka sosok yang meluncur di permukaan telaga seperti anjing berlari itu telah mendarat, melompat dan menerekam pendekar ini dengan kerus seperti anjing gila. Hehehe, selamat bertemu, Jutai Hiap. Sudah lama ku cari dirimu dan kita sekarang dapat berhadapan, pelakseng pendekar mengelak dan terkejut. Ia membalik dan melihat sepuluh jari tangan menubruk dengan kuku-kuku runcing. Kuku itu bagaikan cakar baja. Dan ketika ia terhuyung sementara lawan terpental, menyalak dan menyerang lagi maka Jutai Hiap merasa seram karena ia seakan berhadapan dengan manusia anjing yang gila namun ganas dan berbahaya sekali. Dua kali ia menangkis dan dua kali lawan terpental namun dua kali itu pula manusia aneh ini mampu menyerang kembali. Wajah dibalik topeng karet persis seperti yang dikabarkan Pek Lui Kong dulu, sekarang pendekar ini dapat melihat jelas lawan. Dan ketika ia mengelak dan menangkis sejumlah cakaran lagi, juga tubrukan-tubrukan cepat yang amat liat dan berbahaya. Maka pendekar ini tertegun karena tawa atau suara laki-laki ini mirip perempuan, juga rambutnya yang di ekor kuda itu, rambut pendek yang menghibas-nghibas seperti buntut atau ekor anjing pula. Kau siapa pendekar ini membentak? Kau berani mengacau dan membunuh istriku, manusia iblis. Kau harus menerima hukuman dan terimalah pukulanku Jutai Hiap tak mungkin mengelak terus-terusan, harus membalas dan keluarlah pukulan-pukulan Pek Lui Chiangnya. Cahaya kilat putih keperakan menyambar-nyambar. Namun ketika lawan dapat menangkis dan mereka sama-sama terpental, Jutai Hiap terkejut maka sadarlah pendekar ini bahwa lawan memiliki sinkang atau tenaga sakti yang tak di bawahnya. Dan dari mulut orang itu keluar dengus-dengus pendek yang mengeluarkan uap hitam. Hehehe, aku adalah aku, Jutai Hiap. Kau dan istrimu telah merusak tempat tinggalku. Kau akan kubunuh desplak pukulan dan tamparan mereka kembali bertemu, masing-masing sama mengerahkan. Tenaga tapi uap hitam yang dihembuskan dari mulut laki-laki itu tak tahan diterima pendekar ini. Bau busuk itu yang memuakan, seperti bau mulut pemakan bangkai. Dan ketika Jutai Hiap mundur namun lawan terkekeh, mengejar dan menubruk serta mencakarnya lagi. Maka bau ini benar-benar mengganggu dan akibatnya pendekar itu terdesak. Jutai Hiap berbah. Kau manusia pemakan bangkai. Kau iblis rigala seluman. Hehehe, boleh kau katakan apa saja. Aku suka daging dan tulang sepertimu ini, Jutai Hiap. Seperti juga aku menikmati cuilan daging atau darah istrimu, hehehe. Jutai Hiap marah. Ia membentak dan terpaksa mencabut pedangnya dan lawan yang aneh itu tertawa bergelak. Tawanya seperti lolong serigala, menyeramkan. Dan ketika Jutai Hiap bergerak dan pedang di tangan menyambar dan menusuk, lawan menangkis dengan kuku-kuku jarinya. Maka pedang terpental dan pendekar ini terkejut karena lawan berani menangkis pedangnya dengan kuku-kuku seperti cakar anjing itu. Sadar bahwa pedang di tangannya bukanlah pedang matahari karena pedang yang ampuh itu di bawah putranya. Haha, mainkan teg, jip kiam sutmu, Jutai Hiap. Biar kulihat dan kurasakan kelihayanya. Ayo, ngeyik lelaki itu menguik dan meringik seperti anjing. Ekor rambutnya menghibas dan sebentar kemudian ia sudah berkelebatan melayani pedang yang menyambar-nyambar. Jutai Hiap kagum bahwa lawan memiliki ilmu meringankan tubuh yang luar biasa, mampu menyelinap dan masuk keluar lewat sinar pedangnya yang bergulung-gelung, dan ketika kekeh dan lolong silih berganti diperdengarkan lawannya itu, Jutai Hiap merasa seram. Maka sebuah pukulan tiba-tiba menghantam dadanya dengan telak sekali, keluar dari gulungan sinar pedangnya yang naik turun menyambar-nyambar. Des Jutai Hiap terjengkang dan merasa sesak nafas. Ia melempar tubuh bergulingan untuk menghindar dari serangan berikut, lawan mengejar dan benar saja tak membiarkan ia melompat bangun. Tapi karena pedang diputar membacok dan ujung senjata ini mencuat dan menusuk di balik lingkaran pedang lebar maka Jutai Hiap dapat melompat bangun kembali dan berhadapan lagi dengan lawannya itu. Haha, hehe, pedangmu kiranya tak begitu hebat. Apakah ini bukan Pek Jit Kiam, pedang matahari? Iblis! Pedang matahariku di bawah puteraku, manusia siluman. Tapi dengan pedang biasa ini pun aku sanggup menghadapimu. Awas Sing Red Jutai Hiap melakukan serangan balasan, meliuk dan memutar. Kaki untuk akhirnya menusuk dengan gerak biang lala mencoblos matahari, tangan kirinya menghantam dengan pukulan Pek Klui Chiang hingga lawan terkejut dan lengah oleh tusukan pedang di tangan kanan, bajunya menberebet namun kulit yang tertusuk tak apa-apa. Kebal! Dan ketika pendekar itu terkejut karena lawan memiliki sinkang dan ilmu hitam luar biasa maka manusia serigala itu mulai melompat-lompat lagi seperti anjing. Terima kasih telah menonton!